Intro Ya Pemirsa, terima kasih kita masih bersama dengan tim Resmob On The Road ya tadi saya sudah bahas banyak hal dengan berbagai resiko yang mereka hadapi di lapangan kira-kira kah apakah mereka ini punya kalian khusus misalnya ahli bela diri, ahli mata-mata, atau ahli apa kita cari tahu ya, Ibu Kanit yang mau jelaskan atau dari anggota langsung Ibu? Untuk mereka ada yang punya beberapa keahlian sama seperti di tim Bravo ada yang saw di istilahnya turun ke lapangan cari informasi informan berarti ya ahli berbaur dengan masyarakat terus ada ahli bela diri juga rata-rata mereka sudah bisa bela diri karena krafmaga dulu kan krafmaga ya karena memang penting juga ya tadi dikatakan sampai apa, sama penjahat itu sampai baku gulung dan penjahat sampai barang-barang rusak di TKP ya itu dia ada yang juga punya keahlian dalam menyetir jadi mau pembalap sekalipun tidak dapat lolos dari orang-orang ini oh luar biasa itu dia tapi kalau anggota wanita cuma Ibu Kanit sendiri atau ada yang lain? untuk poluannya cuma saya oh oke luar biasa ya oke kalau dari pengalaman saya ya ini pengalaman saya pribadi sebenarnya pernah salah kapra juga sama komandan TND masih ingat ya karena dulu beliau ini muncul di kompleks saya kebetulan waktu itu ada pencurian kalau tidak salah di kompleks ketemu karena kan nama juga wartawan turun mau cari gambar ada tim yang turun saya pikir cuma tim multimedia karena kan dari dari bodi ya mohon maaf dari bodinya kecil ini memirsa ya bodinya kecil waktu itu rambutnya cepat pendek belum gondrong seperti ini saya pikir bukan polisi sampai salah paham di lapangan waktu itu dan ternyata komandan ingat oh masih ingat itu lagi nyamar jadi wartawan oh begitu di pol empat iya betul di kompleks waktu itu ada dan memang apakah memang sebelum seterkenal sekarang dulu sering disalahpahami oleh masyarakat kalau dulu banyak banyak yang banyak yang salah paham cuman itu mungkin kalau ini salah satu syukur juga Pak Tuhan karena mungkin kalau diciptakan kita tapi badan ini besar mungkin tidak akan seperti sekarang karena mungkin badan kecil kalau angka orang orang jadi heran nah itu yang bikin orang bertanya-tanya hingga sampai di titik ini terima kasih juga buat senior-senior jadi semua tidak lari dari dukungan senior-senior tidak mungkin juga kita mau bertindak sendirian pasti ada senior-senior di belakang ada pimpinan di belakang komandan tendek punya keahlian bela diri apa saja kalian bela diri bela diri polri oke di SPN ada dilatih untuk bela diri polri itu saja berarti pas jadi polisi baru berlatih atau memang sebelum jadi polisi sudah punya background oh sebelum polisi ada kung fu oh ahli kung fu tidak ahli tidak ahli tidak ahli tidak ahli tidak ahli tapi bisa angkat orang ya bahkan yang badan besar sekalipun ada trik-triknya ada trik-triknya segala sesuatu itu tidak mungkin mustahil kung torang berapa backing pasti ada trik-triknya ya cuma teknis pelaksanaan tidak bisa disampaikan oh begitu ya rahasia ya classified nah kita lihat kan tim resmob kalau tangkap orang biasanya apalagi suka ikut dari TNDEA ini berbeda dengan biasa dulu kan kalau orang tahu polisi tangkap orang model bagaimana tapi kalau belakangan ini yang ditampilkan malah agak lucu malah atau humanis bangun-bangun Joe itu bagaimana ceritanya apakah memang sesuai arahan Pak Kapolri polisi harus humanis atau seperti apa ya izin menjawab ini jadi tentunya semua yang dilakukan di lapangan itu sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolri lewat Bapak Kapolri Restama Nado melalui Pak Kasat Reskrim jadi kita orang tim resmob tim alfa khususnya tim alfa di channel Oto Hitang biasanya menampilkan hal-hal yang jenaka hal-hal yang jenaka dalam artian mau sampaikan Pak masyarakat mau sampaikan juga Pak orang jamak bahwa tidak semuanya kita harus lakukan dengan kekerasan cuma ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipungkiri kita orang tidak bisa lunak juga Pak penjahat biar biar orang-orang yang mau banakal itu di peniat hilang bahwa oh polisi ini meskipun tak tawa mereka ada waktu-waktu tertentu mereka itu tak tawa tak ganti yang taring jadi seperti itu ya nah biasanya kan polisi tadi dibilang juga Ibu Kanit suka membaur dengan masyarakat kalau dulu kan suka harusnya menyamar atau mungkin wajah-wajahnya tidak ditampilkan tapi kan sekarang malah karena sering live malah masyarakat jadi tahu ya kan kenal bukan cuma masyarakat biasa tentunya para penjahat juga jadi kenal dengan polisi-polisi kita yang ada itu bagaimana silahkan Bu ya itu meskipun mereka sudah dikenal istilahnya lewat live itu kan salah satu konsekuensi yang artinya live ini ada positif dan negatifnya ya negatifnya untuk mereka yang orang lapangan yang seharusnya tersembunyi ya jadi kelihatan tapi sisi positifnya masyarakat bisa langsung melaporkan jadi tidak perlu sampai harus ke polsek tidak perlu sampai harus ke polres jadi bisa langsung lewat live mereka langsung datang mereka langsung turun nah nanti diarahkan untuk buat laporan nah kalau misalnya seperti tadi saya bilang mereka dari awal mereka sudah punya nama macan panike foresta menado punya siapa yang tidak kenal sedangkan polisi di luar menado pun kenal sama mereka jadi itu tadi meskipun mereka sudah terkenal sama penjahat maksudnya penjahat juga nonton live mereka tentu mereka tahu tidak akan mereka sebutkan mereka lagi dimana mereka ngapain ada saat-saat tertentu live itu mati ada saat-saat kegiatan tertentu live itu mati atau untuk kali ini jangan live tapi karena tim-tim saya ini orang cerdas semua meskipun meskipun sekarang jamannya teknologi live segala macam mereka masih mampu menangkap penjahat iya iya luar biasa ya itu dia oke tadi kan dikatakan Ibu Kanit ada juga komunikasi begitu dengan Polsek ya ini kalau ada tim seperti ini khusus untuk tangkap penjahat apakah diserahkan kepada tim Resmob on the road atau ada juga di Polsek sendiri atau bagaimana ya di Polsek kadang ada beberapa Polsek juga punya optional jadi ketika mereka memang membutuhkan bantuan perkuatan baru tim saya turun oke untuk bantu tapi selagi mereka masih bisa mereka kerjakan oke begitu jadi makanya ada Polsek juga oke berarti ada kolaborasi begitu ya iya mungkin mau ditambahkan sama Tende enggak ada mau ditambahkan jadi perlu perlu masyarakat ketahui bahwa semua kepolisian itu dibekali dengan ilmu yang sama oke cuman di pada saat dinas itu dikasih tugas pokok dan fungsi masing-masing biar terpusat enggak campuran kalau buku sekolah enggak campuran jadi lebih terpusat ketika orang mau bekerja orang fokus di penangkapan oke kemudian lalu lintas fokus di pengaturan lalu lintas ya begitu juga dengan fungsi lain intel dan fungsi yang lain-lain oke terima kasih oke luar biasa terima kasih kita akan cari tahu ya pemirsa kira-kira di rentang waktu Januari sampai bulan Juli kemarin ini potret kriminalitas yang ada di kota Manado seperti apa tetap bersama kami di Bicara Kawanua selamat menikmati